Dan keluarganya, saya rasa kita sudah sama-sama tahu ya, dampak yang sudah dialami oleh Mario secara pribadi, keluarganya, ayahnya juga yang sudah diproses hukum, semua harta yang sudah dimiliki juga sudah di-freeze, dan sekarang dia juga akan mengalami hukuman badan terhadap perbuatannya dia. Jadi saya rasa ini juga tidak akan menghilangkan derita dari keluarganya, korban ya, anak korban. Cuman paling enggak kita bisa melihat secara proporsional, apakah Mario ini sudah mendapatkan yang sepatasnya dengan apa yang dia perbuat. Karena kita pun juga mengenal semua ajaran agama, mengapa kita harus saling memaafkan. Ini juga sekarang sudah dialami, pertanggung jawaban akan dihadapi, baik secara pidana, sosial, dan juga lebih dari itu ya. Ini lebih dari itu, keluarganya pun sudah disita semua hartanya, bapaknya juga sudah ditahan oleh KPK. Jadi dampak dari perbuatan yang dia lakukan Mario ini memang sangat luas. Dan kalau misalnya dia sudah terhukum, saya rasa dia sudah terhukum. Tinggal ini sekarang secara formal proses hukum terhadap perbuatan intinya itu ya, masalah. Bang, poin ini apakah akan diajukan sebagai keringanan hukum? Poin-poin dampak yang baru sudah Bang bilang? Ketika nanti ya, pas lagi di sidang. Saya rasa itu juga harusnya menjadi satu pertimbangan. Kecuali memang, karena ini kan hukum kan kita bicaranya kan juga masalah persepsi secara individu dari hakim juga. Hakim bisa memberikan putusan yang paling berat, tergantung juga dari dampak yang sudah dialami oleh pelaku, sikap batinnya, dan segala macam. Soal psikologisnya Mario, gimana Bang untuk menghadapi sidang hari ini? Iya, memang banyak sekali reaksi-reaksi yang artinya bisa dikeluarkan oleh orang ya, pada saat dia sangat tertekan ya. Ya sekarang saya tanya sama teman-teman semua gitu ya, siapa sih yang gak tertekan akibat perbuatannya, ayahnya yang membesarkan dia itu harus mendekat di penjara. Kita sama-sama tahu, gak ada masalah sama bapaknya selama ini. Begitu kasus ini diungkap, bapaknya ditangkep polisi, hartanya disita semua. Bisa dibayangkan rasa bersalahnya itu seperti apa, gitu. Itu yang sedang terjadi. Mungkin kalau misalnya reaksinya juga ada yang macam-macam kok orangnya seperti itu. Ada yang menjadi depresi, murung, ada yang menjadi... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!